Halo, balik lagi di Muget Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review si Gundam High Grade Thunderbolt, tapi ini yang bootlegnya. Nah ini dia si High Grade Full Armor Thunderbolt dari bootlegnya. Yang gue gak tau ini dari Daban atau Hongli atau merek yang lainnya. Ya silahkan aja komen di bawah ini dari mereknya apa. Yang gue yakin sih ini Daban sih sebenernya. Karena dulu Daban udah pernah ngeluarin. Sama persis lagi, cuman logo-nya disini gak ada sama sekali. Nah ini diambil dari seri Gundam Thunderbolt December Skies ya. Jadi ini filmnya yang dipiloti oleh CEO Fleming. Nah dan ini keren banget sih. Ini kayak gini si Gundamnya dan ini keren banget sih. Gue dulu pernah ngerapin ini dan emang keren parah sih. Dan ini menurut gue adalah salah satu High Grade Bunda Bootleg yang paling bagus. Dan aksesorisnya juga ini banyak banget kayak gini nih. Dan kalau kalian penasaran kualitasnya gimana, terus sekeren apa sih dia, langsung aja kita lihat reviewnya. Nah ini dia box artnya, dia itu unik banget ya. Jadi art depannya tuh gaya-gaya gambar komik, cukup berbeda dari yang lainnya dan cukup menyita perhatian. Oh iya, disini gak ada logo merek bootlegnya ya. Dan di bagian ini memperlihatkan aksesoris apa aja yang akan kalian dapat dan ada beberapa detail dari full armor Thunderboltnya yang kece abis. Nah, selain itu di bagian ini hanya ada rear view, front view, dan action postnya. Kemudian disini close up full armor Thunderbolt seperti bagian depan. Dan di belakangnya hanya ada tulisan full armor Thunderbolt dan tulisan Cina yang gue gak ngerti artinya. Nah ini dia dari paket pembeliannya, kita dapat manual buka kayak gini. Satu foil sticker yang gede banget, kemudian kita juga dapat satu sticker yang jarang banget kalian dapat di high grade ya. Kemudian kita dapat 11 runner termasuk PC-nya. Kualitas bahannya standar, bahan bootleg ya. Apalagi kayak merek Daban gitu, tapi hati-hati agak gampang patah. Cetakannya lumayan tegas, tapi ada sedikit yang beleberan. Dan overall sih lumayan buat bootleg, tapi kalian jangan terlalu berharap banyak ya. Proses rakit si HG full armor Thunderbolt ini gampang-gampang susah. Setelah ini gue harus jujur, ini agak keras, tapi untungnya gak terlalu parah sih. Masih bisa ditololir sama gue nih. Gak terlalu banyak masalah pada saat proses perakitannya juga. Nah, mungkin karena manual booknya juga cukup oke, jelas, dan mudah dimengerti. Nah, foil stickernya juga disini cukup banyak, dan ya PR banget buat nempelinnya. Oh iya, ada beberapa sticker yang gak gue pasang kayak di waist depannya, dan di dengkulnya, karena susah banget diaplikasiin. Dan kalaupun bisa, ini kurang rapi sih menurut gue. Kemudian gue seneng banget nih kita dapat stickernya yang biasanya gak didapat di high grade-nya. Nih rasanya udah kayak real grade ya. Dan aplikasinya bikin tambah keren banget. Nih kayak di bagian dadanya kayak gini, kemudian di bagian kakinya, di backpack-nya kayak gini, dan di shield-nya, ini keren banget kan. Kemudian untuk simland-nya, dia terlihat di beberapa tempat kayak di shoulder pad-nya kayak gini, kemudian di bagian tangannya, nih kayak gini, kemudian di bagian beletis belakangnya, kemudian di bagian senjatanya kayak gini, ini kelihatan, dan bagian backpack-nya. Nih, untuk nubaknya berhubung warnanya banyak gelap, jadi banyak yang terlihat di part biru, merah, coklat. Dan ini PR sih buat ngilanginnya. Nah, ini dia aksesoris yang kita dapet. Ini lumayan banyak banget ya. Nah, pertama kita dapet bodi urinnya seperti ini. Kemudian juga kita dapet backpack-nya yang warna putih dengan blaster dan missile port yang kece habis. Kita juga dapet stand base-nya seperti ini. Dapet dua beam saber yang panjang banget dan bisa disimpan di bagian backpack sampingnya. Nah, selain itu juga kita dapet arm untuk shield yang panjang dan pendek, masing-masing sepasang. Yang bisa dipasang di sini nih, kalau misalkan nggak pake shield-nya. Nah, kalau misalkan pake shield-nya, ini kita pake yang ini. Nah, kemudian kita dapet empat shield seperti ini, yang keren nih. Nah, ini kalau misalkan kita pasang di backpack-nya nih. Nah, kita juga dapet sepasang konektor shield-nya yang bisa dipasang seperti ini di shield-nya. Kemudian, kita juga dapet twin barrier rifle yang keren plus tangan menembaknya. Dan bisa dipasang dengan shield-nya seperti ini. Kemudian kita juga dapet rocket launchernya plus tangan menembaknya, yang ini juga bisa dipasang dengan shield-nya. Dan ini dia si HG full armor Thunderbolt bootleg setelah dirakit. Dan ini keren banget. Mungkin ini ya salah satu bootleg terbaik menurut gue. Jadi detail-nya tuh cakep banget. Panel lainnya tuh on point ditambah dengan part-part detail kecil dipadukan aplikasi foil sticker detail warna. Ini nambah kece aja. Apalagi aplikasi stickernya tuh beuh. Nambah damage kerennya serasa punya Gundam Master Grade atau Real Grade ya. Karena jarang banget Gundam High Grade dapat sticker ini secara langsung. Kan biasanya dibeli terpisah. Beralih ke warnanya yang menurut gue ini udah bagus banget. Perpaduan warna biru nafi, merah marun, putih dan permukaan plastik yang glossy membuat look si HG full armor ini army banget. Dan pas banget dengan image-nya ya. Kemudian desainnya tuh dia basic dari RX-178 jadi emang familiar ya. Nah plus di seluruh badannya itu ditambah dengan armor dan backpack yang masif banget. Di Master Grade-nya itu seluruh armornya tuh bisa dibuka menjadi neck mode yang lebih mirip lagi sama si Gundam RX-178. Tapi sayangnya untuk High Grade-nya ini nggak bisa. Yang uniknya lagi di setiap persendiannya berbeda dari Gundam lainnya. Dia terlihat seperti berserat gitu ya. Kemudian untuk proporsi badannya udah bagus sebetulnya. Tapi agak sedikit bantet. Tapi itu masuk akal sih. Mengingat Gundam ini adalah mobile suit dengan armor. Dan yang paling menyita perhatian adalah backpack persenjataan dan shield yang bikin Gundam ini ikonik banget. Gimana enggak? Backpack-nya gede banget berwarna putih dengan blaster, missile port, dan dua shield di kiri dan kanannya. Plus turn barrel rifle di tangan kanan dan roket launcher di tangan kirinya menjadikan dia salah satu Gundam terkeren yang pernah ada. Nah itu menurut opini gue. Menurut kalian gimana? Setuju nggak sama gue? Ini jadi salah satu Gundam terkeren. Nah si HG Full Armor Thunderbolt ini punya tinggi sekitaran 14 sentian. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Gundam-Gundam High Grade biasanya. Dan ini perbandingan dengan si Gundam Astra ya tipe F ya. Dan sama-sama bootleg juga dua-duanya. Kemudian ini kita bandingkan dengan si entry grade Gundam RX-78. Dimana ini jadi basicnya. Nah ini paling ketara di bagian kepalanya itu hampir mirip ya keduanya. Nah selanjutnya kita bandingkan dengan si Daban Gundam Earth-3. Yang dimana nih dua-duanya keren tapi gue tetap lebih suka si Full Armor Thunderbolt. Artikulasi kepalanya ke atas ke bawahnya seperti ini. Kemudian kita bisa patah kiri dan patah kanannya seperti ini. Kemudian kepalanya itu bisa diputer sampai 360 derajat tanpa hambatan. Nah selanjutnya kita beralih ke bagian shoulder pad yang bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini. Nah kemudian ini rentangan tangannya ini udah bagus sih menurut gue nih kayak gini. Selanjutnya nih kita bisa puter sampai 360 derajat di bicepnya. Dan wah ini nah fokus dulu. Nah selanjutnya kita. Nah ini dia tekukan tangannya tuh udah bagus banget dan tangannya bisa diputer sampai 360 derajat. Pinggangnya ke depan ke belakangnya sedikit aja. Ada pergerakan tapi cuman sedikit aja. Ke sampingnya juga kayaknya gak bisa kalau ke samping sih. Nah ini bisa diputer sampai 360 derajat untuk bagian pinggangnya. Waze depannya seperti ini. Waze sampingnya seperti ini pergerakannya dan ke sampingnya susah sih. Hanya bisa ke depan ke belakang. Nah kakinya nih ke depannya jauh banget sih. Kedepannya kayak gini. Ke belakangnya agak mentok sih di bagian sini. Dan ke sampingnya dia bisa seplit. Nah selanjutnya ini bisa diputer sampai 360 derajat petisnya. Tekukan kakinya dia udah lumayan sih. Tapi agak mentok disitu. Nah disini ini bisa digerakin ke atas ke bawah. Nah ini ke atas ke bawah kayak gini. Kemudian ini kakinya nih agak ke atas ke bawahnya ini agak terhalang. Dan samping-sampingnya juga. Kemudian backpacknya nih ini blasternya bisa ke atas ke bawah seperti ini. Sama seperti si misil popnya juga bisa ke atas ke bawah seperti ini. Nah armnya bisa ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian dia bisa diputer seperti itu. Nah shieldnya bisa digerakin seperti ini. Dan seperti ini juga. Dan artikulasinya sih menurut gue ini udah bagus banget. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Full Armor Thunderbolt yang bootleg ini. Menurut gue ini worth it sih menurut gue ya. Karena kenapa? Ini dia dapet desainnya keren parah. Aksesorisnya juga bagus banget. Artikulasinya juga bagus banget. Joinnya juga seret menurut gue. Dan poselnya juga keren-keren banget sih. Hanya saja sih minusnya itu cuma di proses perakitannya. Ya snap fitnya tuh agak keras. Kemudian si sim lain dan lubangnya juga agak ini ya. Agak banyak sih. Tapi overall selain itu ini udah bagus banget. Jadi itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.